Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Inspektur Ketenagaan Listrikan Indonesia Hari ini kami bertiga sudah posisi di Bandara Juanda Kita sedang transit menuju ke Kupang NTT Kami mendapat penugasan dari pimpinan Untuk dikirimkan tim inspektur ke daerah bencana Dalam hal ini NTT Tugas kita disini adalah Untuk memetakkan, membantu Kemudian memberikan solusi Terkait percepatan pemulihan sistem ketenagaan listrikan Di Provinsi NTT Karena kan Sobat semua tahu Ini NTT sedang dalam kondisi yang kurang baik Kami hari ini menjadi tim yang pertama yang berangkat ke sana Kita satu minggu di sana Setelah itu mungkin akan ada tim inspektur yang lain Menggantikan kita maraton Jadi ini first tim kita berangkat hari ini Mari ikuti kami selama satu minggu ini See you Hai Sobat semua Kami sudah tiba di posku siaga bencana di UP3 Kupang Terlihat ya Bencana kemarin terkait angin puting beliung itu Atapnya terangkat Jadi disini poskunya, pusatnya Informasi ketenagaan listrikan Relokasi, perbaikan segala macam disini dikumpulkan Kita tiba disini Kita akan tidak lanjut ke tempat yang lain Ikuti kami Terima kasih telah menonton! 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 Aik, maik, maik Peran, peran, maak, maak, terbaik Bukan pekerjaan tetap harus memperhatikan kekelamatan sejarah Jadi pekerjaan dapat dikerjakan dengan tepat-tepat Tapi kekelamatan tetap disamakan Melainkan pekerjaannya cukup lumayan berat Dan kita waktunya waktu dan tenaga Apalagi ini yang terpilih mungkin Kita biarkan laporan semangat Dan mata menyerah Kelihatan teman-temannya sedang menunggu material Ini juga sedang menerima laporan dari masyarakat Oke ya kita bergerak ke lapangan ke T19 Kita mau lihat transmisi roboh Mau lihat progresnya gimana Oke hari ini hari melepakan hari kedua infeksi kita Yaitu hari Kamis tanggal 15 ya Saat ini kita sudah melihat perencanaan dari tower emergency Untuk pengganti tower T19 yang roboh karena aneh terudah Ini merupakan kondisi dari tower emergency Jadi kita sudah lihat panjang lebar mengenai kondisi dari sistem transmisi Tower 19 yang roboh itu mungkin di belakang Towernya sudah miring Tower yang di depannya adalah tower yang roboh ya Jadi tidak digunakan lagi Saat ini dipasang emergency tower ya Untuk meng-cover dua tower itu Emergency tower ini sendiri juga dipasang cukup tinggi ya Mungkin rekod lah ya Kalau dari informasi tadi 68 meter Tujuannya adalah untuk mengimbangi beban antara T18 dan T21 Jadi dia sebagai penopang saja ya Rencananya ini Jumat akan energize Kalau energize dari tower transmisi 270 kv ini Maka power dari bolok kemudian dari pembangkit terapung MVCEL Yang di NTT juga bisa tersalurkan ke timur tengah selatan dan timur tengah utara Kemudian ke Atambua yang tentunya langsung berbatasan dengan timur leste ya Mudah-mudahan besok ini bisa energize Tidak ada kendala apa-apa Kita besok juga akan menyaksikan energize ini bersama-sama Semoga rekonstruksi di NTT ini terkait ketenaga listrikannya cepat selesai ya Oke itu saja dari saya hari ini Sobat Inspektur ini adalah hari ketiga kami berada di NTT Kita sedang di posko UP3 Kupang Ini bisa kita lihat di belakang sedang pembagian TU ya Target operasi hari ini Jadi teman-teman sedang bersiap-siap untuk ke lapangan tentunya ya Kita masih standby disini ada Pak Andiwin, Pak Doni Dalam memonitoring pelaksanaan rekonstruksi ya Atau rehab, rekon jaringan listrik di NTT ya Kita hari ini akan datang ke melihat langsung perbaikan di jaringan distribusi TEM Ikuti kami nanti ya Ikuti kami nanti ya Ini bagian dari mengumpulkan material ya Itu sedang dipersiapkan kabel JTR ya Ini bisa dilihat lebih dekat Ini tim yang sudah siap berangkat Proses rehab, rekon infrastruktur kelistrikan yang terdampak akibat badai Seroja Yang kebetulan di bulan pasal juga merupakan tantangan tersendiri ya Bagi pelaksana ya Karena kita harus bekerja di tengah cuaca yang panas sambilan berpuasa Tapi tetap tentunya petugas K3 atau pelaksana K3 terus menginformasikan Jika memang keadaan sudah sangat lemas atau tidak mampu bekerja berhentilah Karena keselamatan lah tetap yang utama ya Semoga teman-teman yang masih berpuasa tetap semangat ya Seperti kami Oke teman-teman dari tim relawan sedang menaikkan kabel ya Di salah satu lokasi sedang proses striking Oke kita lanjut tempat lain saja Ini tiangnya sampai mereng ya Itu sedang teman-teman sedang melakukan pergantian Miring ya Ini diganti Bisa dibayangkan berapa besar momentum ya Hingga si tiang ini sampai miring ya Jadi ini pohon kayu tumbang di atas konduktornya Membuat yang ini miring Ini masih belum menyala ya Jadi tenang saja masih aman ini Ini Pada Isroja memang luar biasa Elektrisian kita sudah sampai di PLTMG Kupang gas 40 MW Piker ya Jadi ini juga Terkena ya Bada Isroja Tapi tidak terdampak ya Dalam arti tidak terdampak Tidak ada gangguan yang diakibatkan oleh Bada Isroja Memang Sempat dilakukan pemadaman saat terjadi Bada Isroja itu Tujuannya adalah Kalau misalnya di sisi hilirnya Ada gangguan Katakanlah ada seperti yang kejadian Tokor 19 yang roboh Power tidak disalurkan Jadi Saat Bada Isroja Dalam kondisi ini Ini dipadamkan Sampai saat ini masih standby Karena belum bisa diinjeksikan Untuk sisi transmisinya ya 20 KV masih sudah masuk ke Kupang Tapi di sisi transmisi masih Sambai ya Untuk Atambua Karena menungku Energes dari Tawar 19 Overall Dari informasi Dari teman-teman Di PLTMG ini Kondisi Aman ya Hanya Pembersihan Kemarin itu Tapi tidak merusak Peralatan sama sekali ya Saya Arkarnis disini Kita lanjut Tempat lain Hai semua Kami saat ini Sedang berada Di kawasan PLTD Kuanino ya Bisa terlihat di belakang Ini atapnya Roboh Ini akibat Badai Seroja ya Jadi Saat ini Kondisi PLTD ini sendiri Sedang diposisikan Stambai Karena Beban Yang Dibutuhkan oleh Tumpang sendiri Dan daerah Tumpang sendiri Karena Besar ya Jadi Masih bisa Ditopang oleh MPV Power Plant Yang di Pantai ya Jadi Ini kondisi Belakangnya Masih Stambai Power Dan ini yang di belakang Kalau teman-teman Mungkin ada orang tua kita Yang engineer Angkatan 70an 80an Pasti tahu Ini tiang di belakang Oke Ikuti kami Ke Ke unit PLTD nya Kita mau lihat Stambai Power Seperti apa Di belakang saya Adalah PLTD Kuanino 2x2,5 Megawatt Jadi Ini dalam keadaan Stambai ya Karena Kita tahu bersama Ini masih dalam Masa recovery Pemulihan beban Di Kupang sendiri Biasanya PLTD ini Dipungsikan Untuk Follower load Mengikuti Beban puncak Dengan operasi Rata-rata Sekitaran Per unitnya 1,7 Megawatt Saya tunjukkan ya Ini Tadi Informasi dari Engineer Pelaksananya PLTD ini Siap beroperasi Jadi Memang Stambai Tapi Siap untuk Dioperasikan Ini Tanda-tandanya Lihat Di belakang saya Mudah-mudahan Segera pulih Tower 19 Jadi Ini Begitu ada Beban puncak Ini bisa mengikuti Beban Follower Dari Base load Itu saja dari saya Hai Selamat sore Kami hari ini Sudah meninggalkan Kota Kupang Kita sudah Pergantian Sif Jadi Tim yang pertama Hari ini Sudah kembali ke Jakarta Besok pagi Tim yang kedua Yang menggantikan kami Akan Stambai Di Kupang Overall Secara garis besar Progres kami Selama satu minggu ini Dari Tower yang roboh Saat ini Sudah berdiri ya Tinggal Energize Mungkin nanti malam Energize Kemudian Prosentase Penyalaan Gardu Kalau misalnya Energize Itu bisa Dilakukan nanti malam Itu sekitar 95% Jadi Kuncinya Di jaringan NTT Itu adalah Tower 19 Itu Kalau dalam Kota Kupang Sendiri Jaringan Tegangan menengahnya Overall Sudah 100% Tinggal Pembendahan Di sisi SRA Oke Kami transit Di Bandara Komodo NTB Sebentar lagi Kita akan terbang Ke Jakarta Terima kasih Sudah menyaksikan kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih